Pemirsa, mari saya coba untuk ajak ya, untuk melihat, merasakan energi yang ada di sini. Peserta ini tidak hanya mengalami interaksi dari satu pikir terakhir, jadi dia benar-benar dari arah kiri, dia melihat sesuatu dari arah kanan, dia mendengar sesuatu, jadi dia bingung. Mas! Mas! Sifat ortodoknya memang seperti itu, dan tidak akan berubah. Memang energi tetap bertahan, malah justru malah bertambah. Ruangan teater yang luas, dan penuh dengan puing ini, menjadi saksi kejayaan lokasi, yang dulu pernah dipergunakan sebagai tempat rekreasi. Suasana gelap dan penuh aura mistis, terasa kuat memenuhi setiap sudut ruang yang telah lama ditinggalkan. Maaf... Awak, awak, awak. Sumpah. Allahuakbar, 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 Allahuakbar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, mari saya coba untuk ajak untuk melihat, merasakan energi yang ada di sini. Tangkap atau rasakan semua vibrasi yang ada tubuh Anda di sekitar rumah Anda dengan tayangan ini. Saya akan coba koneksikan aura atau energi yang tertangkap di tempat ini. Sangat padat sekali ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini yang konon ini ya, Mbak Cutra ya. Yang sering menghantui, yang mendominasi energi yang ada di tempat ini. Dari awal kita datang ke tempat ini ya. Ini menarik-narik saya terus. Seperti itu. Oke, saya akan selaraskan terlebih dahulu. Oke. Ini ada seperti sosok siluman juga di tempat ini. Di sini terasa panggilannya ya. Ternyata sudah seperti ini ya, seperti bergerumul kita semua ya. Ini mas Lee. Dari efek seperti ini, di sini ada. Ya, enggak, 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 enggak. Saya hanya hanya ingin berinteraksi aja kemudian. Oke. Ini sosoknya seperti naga. Sesuatu penjaga dari wilayahnya juga di pinggir pesisir pantai. Dekat sini ya. Di situ mereka seperti berbaris ya. Mereka seperti berbaris. Kita balik ke polisi ini lagi coba. Ini di atas pun juga banyak loh. Di atas langit-langit terus. Ini memang vibrasinya sendiri bisa ditangkap ya mungkin oleh kamera yang saya pegang ini. Ini dari tadi saya nge-record kalian berdua ini tidak pernah ada yang fokus. Blur. Ya, blur ya semua. Karena kalau dijelaskan secara ilmiah, itu apa yang terjadi fenomena supernatural ini adalah. Bergesekan ya. Blur ini diakibatkan oleh adanya energi yang mondar-mandir dalam situasi yang cepat sekali. Tidak dalam satu titik. Energi sendiri mungkin terlampau padat ya di dalam ruangan. Ini tiba-tiba ada satu wawangian yang cukup-cukup tajam. Ini mau saya perjelas. Dari arah situ tadi datang masuk nenek-nenek. Dia bunganya tuh di rambutnya banyak sekali. Maaf ya, Nek. Bukannya maksudnya, cuma saya hanya ingin menggambarkan. Tapi matanya bundar besar. Nah, ini baru fokus. Ini baru fokus. Dari tadi kamera saya tidak bisa fokus. Wih, dibanggar dia siapa tuh? Jadi begini, untuk peserta sepertinya harus waspada dari berbagai sisi. Kita sendiri aja yang bertiga mengalami dari berbagai arah. Cukup ya, Citra? Cukup. Cukup lumayan. Sudah berinteraksi nih, saya juga merasakan sudah agak sedikit lelah. Ada seperti satu endergi yang... Tekanan-tekanan. Oke, kita mungkin pakai... Kita nyalakan senter untuk ke arah luar. Terima kasih. Ya, Citra. Ya, sekarang boleh dilepas lepatannya. Selamat malam. Ya. Demian siapa? Moza. Moza. Perkenalkan, ada Mas Hario disini. Praktisi supranatural ya. Yang akan menjelaskan mengenai lokasi kita pada malam hari ini. Baik. Silahkan Mas Hario untuk menjelaskan tempat ini. Ya, disini bekas tempat teater ya dulunya. Dari tahun 90 sampai 2000, mulai yang dikonsongkan sampai tahun sekarang. Jadi disini sifat energi disini, sifatnya keingin tahuannya lebih besar terhadap orang-orang asing yang datang ke tempat ini. Salah satunya keberadaan manusia ya. Pasti dia mendekat semua, tadi sudah kita tes juga ya. Pembuktiannya, seperti itu. Pusarannya disini, sentralnya disini. Baik. Ya, terima kasih Mas Hario untuk penjelasannya. Silahkan kembali. Baik, Moza. Satu hal lagi disini kami mendapatkan satu helm berkamera. Yang akan mengawasi ekspresi Anda saat Anda berada di lokasi ini. Baik, Moza. Suara Gong menandakan uji nyali ini sudah bisa dimulai. Selamat berujian nyali. Selamat berjalan. Termisi Termisi Numpang Numpang, teduh disini ya. Di pojok ya. Di pojok kayak ada Orang hitam Hitam lagi Kurang gak kelihatan sih. Kayak ada orang lagi duduk Permisi ya. Saya bawa lilin ini kan karena gelap. Jadi maaf Kalau keganggu Karena saya kalau gak ada ini Saya gak bisa. Karena ini Satu-satunya Yang aku bawa Yang disitu kayak lihat Dua orang Dua ya Dua Hewan Semacam Assalamualaikum 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 Aku suka Aku suka warna pink Sih juga Enggak ya Cuman Karena saya Tomboy Sama temen-temen saya Terus sering diradekin Saya Baaderai Karena badan saya gemuk Ya Di belakang saya Ada yang Narik Narik Jaket saya Selanjutnya Di masih dunia lain Sampai jumpa